hai oke polo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan 181 geris dari Malang kali ini kita akan membahas fenomena alam sing sedikit aneh jariu pertama kali kristal ini datang di bengkel 181 geris saya sampai tidak bisa berkata-kata ilo polo telah kita simak kita lihat waduh mohon maaf bolo banyak sekali gangguan ini suaranya bakso yang mau ke Malang monggo silahkan mampir tak tahu koke bakso itu yono sotong goreng-sotong goreng pah jenis karena semuanya kita kerjakan sendiri dan memang keterbatasan alat kita yowis mohon maaf lah kalau hasilnya kurang maksimal termasuk gangguan-gangguan iku polo yow jadi kita kembali lagi ke topik ceritanya waktu itu beliau datang dengan membawa susugi kristal di loading yow ternyata gantengnya cakepnya seperti ini susugi kristalnya sudah di restorasi sedemikian rupa saya kira ini sudah termasuk di kategori spesial lah enggak ganteng lah beliau berkata dan berkendak Mas dadekno susugi kristal kuiki BMX Oke siap tapi opos sampai gaiman apakah sampai tidak sayang sebuah maha karya singkoyok ini gantengnya kemudian dijadikan BMX kamu Pomas karena saya kebingin BMX Oke akhirnya kita wujudkan kita jadikan BMX seperti ini jadi ini bolo enggak kalah ganteng ini yang kok uang jadi ini maksimal juga menurut saya beliau minta konsep standar dalam artian pakai frame standar isi BBM sudah dua liter lebih kemudian beliau minta pakai band trail berikut juga disematkan aksesoris aksesoris yang bikin ganteng diserahkan ke 181 gilis Opo jari sampean apa kata sampean Mas yang penting cakep begitu katanya siap um untuk engine sengaja kita tidak oprek nah posisinya masih original kemudian kita pasangi kenal pot Opo jengking Opo udang Opo adek apapun itulah terserah yang menamai kemudian untuk spek-spek lainnya yang seperti BMX BBMX pada umumnya tetapi yang bikin Opo ini jendengnya tidak bisa berkata-kata ya jadi kemang kolor barang api koyang ini kok bisa dirubah jadi ini ya nggak apa-apa lah oke nah ini salah satu kelebihan dari konsep ini konsep jumuh engine tok terus di dadek no BMX dan ini diutuhkan itu nanti ketika sampean bosan dengan hobi BMX ya sampean bosan dengan BMX itu tinggal pindah engine engine ke bodi original karena ini memang pesan beliau nya jangan sampai ada yang dipotong dan dirubah hanya Hai turunkan engine kemudian bikinkan bodi BMX yang baru jadi suatu saat ketika bosan atau kepingin jual ketika tidak ada nilai historisnya waduh kristal booming saya ini bolo wah selangsungnya ikut dipindah cepluk diincap nanti ini jadi original mana kemudian dijual masih di harga yang sangat mahal karena ini kondisinya originalitasnya mantep kemudian ini karena engine-nya sudah dicop lho diincapkan ke original sana ini bisa diganti dengan tipe-tipe RC series contohnya turun adu kemudian diincapi RC yang harganya dibawah harga kristal begitu kira-kira jadi saya sarankan kalau merakit sebuah BMX itu usahakan untuk engine-nya yang setandat nasional Indonesia maksudnya tegesi itu okeh okeh di pasaran gitu loh yang berpasaran yang beredar di pasar itu banyak misalnya RC series ini kan okeh harganya ya tidak terlalu mahal kemudian contoh lagi Honda C100 misalnya Koyok Supra Green dan kawan-kawan itu dudukannya mesin seuama semua tapi ketika sampean pakai aplikasi Kawasaki KC wah itu rodo angel keurusan ini kawan sedikit tip dan trik kiro-kiro seperti itu jadi ketika sampean punya motor utuh opo ini jenengi ketika pingin BMX ya nggak popo itu aja dijadikan BMX ketika bosen nanti kan bisa oper-oper jadi tuak punya dua bodi jadi bodinya nanti pesenkan ke kita 181 kiris pesenkan bodinya aja fremenya aja berikut juga swing arm nanti tinggal pindah engine-nya kesini ini namanya pesen rolling sasis kalau nggak mau mahal atau mau lebih irit pesenkan frame utama atau rangka utama atau batangan utamanya saja sama swing arm untuk shock breakernya bisa dipindah dari motor sampean untuk T depan berikut shock breaker depan bisa dipindah dari motor sampean tinggal belikan aksesoris perintilan-perintilan seperti halnya setang atau setir setem atau manuan sadel gampanglah untuk merakitnya gampang kok sista bukan tak ajar kita bantu kita bantu merakit nanti kalau menemui kesulitan kalau kesusahan sekangelan sampean hubungi bengkel terdekat ini lebih gampang nanti tarif juga lebih murah insya Allah budgetnya nanti habisnya juga lebih murah saya isi panggah geleng-geleng kepala ini kok bisa sepeda gaya yang ngekoyok ini gitu loh terus didadak gbm ini 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 adalah salah satu contoh bagaimana kita menuruti hobi tapi nanti ruginya enggak banyak-banyak soalnya kalau mengomongkan hobi itu enggak bisa diomongkan untung dan rugi tapi kalau kita bisa berpikir seperti ini misalkan ya bener ini habisnya agak banyak kita beli rolling sasis agak mahal tapi posisinya kita sudah punya dua bodi ketika ada bosan dan lain sebagainya tinggal oper engine begitu jadi mungkin itu yang bisa saya kita doakan juga supaya dulur-dulur dan boloh-bolohku semuanya penggemar 181 geris rezeki ini wakeh lewis rezeki ini akeh dana kenakalan akeh iso pesen BME dan atau garap no BMEB 181 geris dari Malang kita doakan seperti itu sehat-sehat selalu boloh-bolohku dan dulur-dulurku semuanya terima kasih atas support panjen dengan semuanya support boloh-boloh dan dulur-dulurku semuanya sampai jumpa di video-video kita selanjutnya jangan lupa like subscribe comment dan share ya sampai jumpa boloh-bolohku semuanya salam nyiprat dari Malang 181 geris